Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang malam bapak ibu semuanya Oke, sekarang saya akan berikan tutorial e-learning lagi terkait dengan cara kita mengunggah file kita dengan tampilan seperti ini ya Jadi ketika mahasiswa buka e-learning mereka bisa langsung membacanya dengan cara men-scroll ke bawah tanpa harus mendownload tapi jika mereka ingin mendownload, mereka bisa klik icon pop out klik, dan kita masuk ke jendela baru Nah, di sini mahasiswa bisa lihat lebih jelas dan kalau mendownload tinggal klik icon download ini Nah, nanti dia akan menyimpan, kita coba Oke, dia akan menyimpan Nah, sekarang ini save, oke kalau memang mendownload Sekarang saya cancel ya, karena saya tidak mendownload Nah, bapak ibu semuanya sekarang karena ingin kita juga bagian RPS kita akan tampilkan seperti ini caranya bagaimana pertama tentunya RPS bapak ibu sudah berada pada Google Scholar ya Nah, jika belum punya atau belum ada di Google Scholar kita tambahkan dulu dengan klik new kemudian file upload, klik kemudian kita ambil file kita yang ada di laptop kita klik open kemudian tunggu dia mengupload item selesai caranya yang bagian RPS ini kita klik kanan di mouse kita ambil get link klik get link kemudian copy link klik dan dia sudah meng-copy kita buka open new tab ini klik open a new tab oke letakkan kursor di sini ctrl V dan enter kita tunggu dia membuka sampai lengkap oke sudah selesai ada titik 3 di atas atau disebut dengan more action bahasa Inggrisnya kita klik ada tulisan embed item kalau yang berbahasa Inggris laptopnya ya tapi kalau bahasa Indonesia dia sebut sematkan klik embed item atau sematkan dan kita copy link HTML ini paste HTML ini caranya tekan dan tarik semuanya sampai sudah biru ctrl C oke kemudian kita kembali ke kursus kita lagi nah ini kursus kita rencana pembelajaran semester kan Bapak Ibu kita klik tombol ini ubah kemudian klik ubah topik selesai kemudian ini terbuka nah caranya klik dulu tombol ini oke kemudian kita menuju ke tombol paling ujung sebelah kanan kita nah ini dia HTML klik oke kemudian letakkan kursus disini ctrl V apa yang sudah kita copy tadi ya ctrl V ingat Bapak Ibu ctrl V di laptopnya ya kemudian simpan perubahan nah sudah tampil rencana pembelajaran semester kita so bagaimana Bapak Ibu sudah paham ini bisa di ditarik oleh mahasiswa kita dan mereka bisa baca RPS kita oke nah seperti itu Bapak Ibu semuanya semoga paham dan jika Bapak Ibu juga mau membuat ucapan selamat datang seperti ini di e-learningnya bisa ini bisa dibuat dengan powerpoint dengan ukuran powerpointnya itu banner atau mungkin ingin seperti apa ya seperti tunggu saya buka lagi contoh ucapan selamat datangnya ada dua versi dengan menggunakan gambar seperti ini atau mungkin dengan video Bapak Ibu saya juga punya dengan video ini video selamat datang ini juga bisa di klik mahasiswa kita jadi mahasiswa kenal dengan dosennya tinggal di klik dia akan putar halo mahasiswa yang terpelajar Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi Bapak Ibu semuanya bisa apa namanya bisa membuat ucapan selamat datang seperti ini atau membuat ucapan selamat datang dengan video cara mengunggahnya bagaimana simple oke nanti tonton pada video youtube saya berikutnya dan untuk bagian ini diharapkan sudah paham semuanya ya bagaimana menampilkan cp.prod.mk atau file dengan bentuk seperti ini di tampilan e-learning Bapak Ibu oke terima kasih sudah menonton channel saya sekali lagi sampai jumpa for the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa